Halo semuanya dan kembali lagi di channel gue Azraelon dan hari ini guys hari yang sangat gembira guys karena hari ini adalah Hari dimana gue dapet 100k subscriber Kayak gema tuh Oke sekarang hari ini ada arwah-arwah yang mau berbicara Ricky tolong berbicara Arwah-arwah membangkit Ya hari ini kenapa ada arwah si Ricky Karena hari ini gue mau ngadain satu event Tapi eventnya berjalan seminggu guys Jadi si Ricky dia akan ngesponsorin dengan sesuatu Nanti gue akan kasih tau atau si Ricky yang kasih tau Jadi basically nanti gue mau kalian buat apa aja Build apa aja sekeren mungkin apapun Gak ada tema kalian bebas terserah buat apa Sekeren apapun sekretif apapun dalam waktu satu minggu Nah cara joinnya gimana Nah cara joinnya tuh gampang banget guys Kalian tinggal follow IG gue dan ada IGnya si Ricky Nah kalian tinggal di deskripsi nanti ada Nanti kalian pokoknya ada lah di deskripsi semua detail ada di deskripsi Intinya kalian ngebuild dalam satu minggu Dalam satu minggu nanti gue cek kita nilai Kita juga harus cek kalian udah follow belum IGnya si Ricky atau IGnya gue Dan juga nanti kalian harus pake hashtag Hashtag Azri 100k gitu ya Soalnya nih untuk kreain 100k subscriber gue Karena tadinya gue mau Q&A jujur aja Cuman bosen gitu ya Pasti pertanyaannya diulang-ulang terus Jadi ya apa yang beda gitu dari 100k Untuk ngecelebrate sesuatu Dan gue juga gue channelnya juga Gue gak mau terlalu giveaway gitu guys Jadi giveaway-nya gue tuh tanda kutip giveaway gitu Jadiin kompetisi build Nah kalian pokoknya ikut aja Gratis gak ada biaya pendaftaran Dan ya kita mulai Dengan Ricky Berbicara Ricky Kita hadiahnya apa nih Ricky Oke Jadi hadiah utamanya yang kalian akan dapatkan Dalam kompetisi ini adalah Minecraft Premium Account Dan caranya simple Kalian cuman follow IGnya Azri Dan IGnya tokoh gue Yang nanti bakal di-provide sama Azri di deskripsi Dan kalau kita sudah cek Nanti pas seminggu setelah di-announcement Kalau udah memenuhi requirement-nya Kalian nanti kepilih Iya Nanti yang nilai By the way juga temen-temen gue Dari Si Ricky gak bisa lihat Karena dia arwah doang Jadi mungkin dari salah satu temen-temen gue Dari UniBuild Akan ngebantu nilai Building kalian Jadi kalian harus stay tune Gue harus ngeliatin IG kalian Karena nanti gue post di IG Atau juga di community Youtube gue Pemenangnya ya Oke Sekarang gue mau Melanjut ke videonya Tapi sebelum itu Oh wait Gue dapet telepon baru dari Ricky Halo Rick Ya halo Kata Ricky Ada juara 2 Juara 3-nya Wow Betul sekali Nah juara 2-juara 3-nya itu Yang juara 2 100.000 rupiah Dan juga yang Juara 3 50.000 rupiah Jadi kalian Ada 3 pemenang disini Jadi Ada chance kesempatannya lebih tinggi gitu Oh iya betul Oh iya Zre Sebelum ke video Gue mau ngejelasin sedikit nih Tentang toko gue nih Apa? Jadi kalian yang Ikut kompetisi ini Itu Salah satu requirement Ini adalah follow of Toko IG gue Yaitu RICCstore.id Jadi kalau kalian butuh Atau mau jual Mau jual beli Barang nitip Itu di toko gue Bisa sekali guys Jadi serba Serba item adalah Oke Sangat luar biasa ternyata Tokonya Ricky ya Oke Jadi kita mulai dengan videonya ya guys Tapi sebelum itu Jangan lupa like Dan jangan lupa subscribe Video ini And Kita mulai dengan video Oke guys Hari ini Gue lagi ada di Server Creative R R R R R R R Oke Jadi kalian Kalau mau main Di server ini Kalian juga Silahkan main IP ada di bawah Di bawah deskripsi Maksudnya ya Jadi Kita hari ini Kita butuh plot baru Nah plot barunya Itu kalian Gampang banget Tinggal Slash PS Auto Oke Jadi ini plot baru Gue Kemarin di livestream Gue Nanya Mau tutorial build apa Dan Ternyata banyak Yang ngomong Tutorial Kita buat rumah jebuang Jebuang Oke Jadi Kita hari ini buat Rumah Jepang aja Kalian Biar Jadi Wibu Cara buat rumah Jepang Kita pertama Seperti biasa Seperti biasa Kita harus buat yang namanya Strukturnya dulu ya Kayak Fondasi-fondasinya dulu Tuh Dua Tiga Dua Tiga Nah Gitu Sangat Sangat Simple Terus Kita juga bisa Kasih jarak Dua Disini Oke Jadi ini Jadi Satu Dua Tiga Empat Lima Nah Ini Dua Lima Terus Ini Untuk apa Jadi Nah Kalau kalian dilihat Rumah-rumah Jepang Ini kalian bisa Yang namanya Spruce Taruh sini Ketinggian Maaf Jadi kalian bisa Taruh spruce Disini Jadi disini Tempat Kayak Apa namanya Kayak teras Bukan teras juga sih Kayak apa gitu Namanya Gue bukan Bukan Penganut Jepang banget Jadi Saya kurang paham Mungkin PGM Ngerti Tentang Gedean Nah Kalian juga Bisa pakai Walls Juga Untuk Kayak Untuk Fondasi Untuk menahannya Nanti Untuk Atapnya Disini Nah Jadi Gue jelasin dulu nih Gimana sih buat gini Itu simple banget Jadi Satu Dua Tiga Empat Lima Terus kalian sambung-sambungin Tiga blok Tiga blok Taruh platform Taruh juga gini Taruh wallnya Dan Jadi Simple banget Tapi Gue gak mau terlalu banyak detailnya Seperti atap Tembok Dan yang lain Gue gak mau Buat itu dulu Karena Gue harus Buat yang lainnya dulu Oke guys Sekarang Kita buat Atasnya dulu Kita Naikin Satu dua Satu dua Sambungin Satu dua Nah Mantap jiwa Nah Ini gunanya untuk apa Ini gunanya untuk nanti Ngesambungin atap Atap rumah yang utamanya ya Dan Atap rumah utamanya Juga gak segini Kita harus tambahin Yang namanya Namanya Blok baru Disini ya Nah Jadi Kalian Sambungin ke kiri Terus naikin aja Sampai setara Cukup simple Cukup simple Ini tinggal kita sambungin Sama semua Dan karena ini gunanya Guys Gunanya ini disini Karena ini untuk tangga kesini Mungkin ini bisa Untuk jendela Atau gimana Terserah kalian Tapi ini karena tutorial Kalian harus ngikutin Gue banget Tapi senaranya itu hoax Jangan tut Banyak bilang Kalau kalian mau belajar build Harus ngikutin 100% Itu hoax Soalnya gue Jujurnya gue belajar Itu cukup ngeliatin satu gambar Dan gue Variasiin Dengan style gue sendiri Dengan Bentuk gue sendiri Kalian belajar lebih banyak Begitu caranya Enggak Ngikutin 100% Kita sambung karena Disini nanti kita kasih tembok Nah tapi sebelum kita kasih tembok Ini kita harus gabungin Blok yang disini Habis itu kita sambung begini Sambung begitu Dan jadi Tapi masalahnya Ini kurang lebar Nah gimana nih Cara buat Lebih Mantap Itu ya Jadi gue mau Disini tuh kayak Ada jendela Apa jendela Apa ada atap Lebih tinggi Dan atap Lebih pendek Tapi gimana sih Caranya bangga Di sebelum Nah caranya Caranya gampang Menurut gue Kalian bisa sih Buat kayak gini Oke Nih Kalian gak perlu lima Jadi coret aja Tadi yang lima blok Kalian bisa bikin dua Dua Terus disini juga bisa bikin dua lagi Jadi gue jelasin ya Maaf Maaf ya tadi nih Oke jadi kalian bisa buat Seperti ini Tapi kalau kayak gini guys Masalahnya Dia tidak Ganjil atau genap Ini Nah Jadi sebenarnya Kalau udah begini Itu Kalian Gini dah Gini dah Gue jelasin dah Kalau misalkan kalian Udah buat suatu Desain Dan ternyata Desainnya Tidak memungkinkan Kalian Jangan terlalu kaku Jadi kalian bisa ubah Dari begini Geser dikit aja Dikit satu blok Satu blok kayak itu ngaruh Galau guys Jadi kalian Taruh sini Taruh sini Taruh sini Jadi yang di tengahnya tiga Yang disini lu pindahin lagi Lu pada Yang Nah Jadikan begitu tuh Jadi Walaupun Ada perubahan dikit Yang penting Desain Keseluruhannya Nyambung semua Jadi gak berantakan ya Nah Gimana Cara buat Ini lebih pendek Ya Gampang ya Kalau begitu Gampang ya Guys Kita Majuin Kayak tiga blok lah Tiga blok Kita majuin Sambungin kesini Sambungin 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 Ini Pokoknya bikin rumah tuh Intinya sambung-sambungin lah Kalau kalian gak punya fondasinya Fondasi utama Yang udah ada Kalian ya Basically tinggal sambung-sambungin Terus Kasih atap Kasih tembok Kelar Nah Untuk yang di belakang sini Kita samain Sama yang di belakang sini Karena kita mau buat Ini Kayak Persis yang kayak di depan Cuman Lebih panjang doang Yang itunya Kan itu cuma Satu-dua Nih Kita Kalian belakang sini Sampai Mentok Pak 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 Nah Jadi Oke Jadi sangat luar biasa Ini kotak 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 Tapi ini sangat kotak Sekali Kembali Gimana caranya begini kan Oke sabar ya sabar kita pelan-pelan build-nya karena saya tidak mau pakai wordedit karena nggak tahu kenapa saya tidak lagi dia mau pakai wordedit mungkin nanti atapnya pakai wordedit karena saya males dengan atap itu buat atap tuh eh paling kesel deh Oke jadi ini tinggal naikin 222 222 Oke jadi 1212 gampang sangat simple le belakang sini kita nggak mau yang namanya kayak ini udah disini udah panjang sini terus ini udah ada atap tapi di sini kosong gitu gua mau dimana ini ada satu mirip kayak di belakang tapi berbeda nah cara bedanya gimana sih guys nah gampang banget senar ya mungkin strukturnya sama strukturnya sama nih kayak gini nanti buat atap itu juga buat oke nanti atapnya terus tapi nanti di depannya contohnya kita bisa buat yang namanya jadi kita tidak perlu tangga ke belakang jadi mungkin ini jendela cukup jendela cukup kayak ada jendela gitu di sini nanti dia ada kayak bunga-bunga gitu atau ya begitulah semacamnya intinya begitu nah habis semua ini udah jadi kita mau sabar ini gua sambungin dulu guys maaf Oke habis ini disambungin semua semua udah bikin kotak-kotak seperti biasa kita semua bikin kotak-kotak karena di Minecraft tuh semua bentuknya kotak-kotak atau bulat-bulat dah iya begitulah intinya nah cara buat atapnya gimana simple banget kita set tambahin satu blok disini tambahin satu blok disini nah jadi kan habis udah jadi disini juga kita tambahin dan mungkin tunggu mungkin disini kita harus kasih support jadi kayak ya istilahnya nih kayak support dari dari bangunannya misal dah eh tinggi bloknya ini kalian tergantung mau setinggi apa jadi tengahnya itu basically kalian senarai itu nanti aja senarai bisa dipikirin nanti soal kita mulai selalu dari sini kita coba cari seter kita di 161 115 mungkin udah ada namanya prismarin atau kita juga udah ada yang namanya warpster kita pakai warpster saja karena gua mau ngeliat warna baru tuh bagus atau enggak dan ternyata tidak bagus guys terlalu terang terlalu terang gitu oke guys jadi maaf banget dari tadi otak gua lagi putar-putar-putar membuat atapnya tuh secocok apa dan ya jadi conclusion gua kalian buatnya begini 12 blok ini kan set kayak aduh salah beli itu aja langsung salah oh my god oh my god oh my god kacau Oke jadi kalian buat begini-begini kayak jadi terus selep-selep terus taro blok prismarin disini nah terus kalian ikutin aja nih tinggal stairs lurus tinggal Pak 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 nah hasil kalian tinggal sambungin selesai begitu saja cara buat atap depan nah oke guys kita sudah selesai dan tapi untuk ininya kita bisa majuin sedikit lagi which is fine kita bisa bisa nge-stack disini tuh nge-stack disono kita juga bisa nge-stack disini dan jadi karena gua nggak mau fondasi ini sekat-sekatnya ini satu deret sama prismarinnya oke jadi untuk bawahnya juga sama kita buat begitu juga tapi karena ini kecil kita nggak perlu taruh tengah begini kalian tidak perlu tidak perlu dan untuk ini mungkin lebih simpel atapnya ya jadi deh begitu simpel kan kayaknya tinggal plak 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 badew guys maaf ya kalau misalkan tutorial gua panjang-panjang karena gua suka ya suka muter-mutar suka berimprovisasi dan ya senarai jujurnya gua tutorial di channel ini nggak ada yang bener guys selalu diubah-ubah dari rencana utama karena gua suka berimprovisasi itu yang kalian butuhkan tuh senara mindset yang gimana kalian berimprovisasi dalam suatu project itu yang gua mau tekanin sih beri kalian tinggal taruh begini atau kalian juga bisa buat begini sorry kalian taruh slap begitu tinggal taruh slap begini juga bisa kalian bisa begini mana aja terserah kalian mau bisa buatnya gimana kalian juga bisa buat begini nah tapi gua lebih suka atapnya begini karena lebih wow apa itu eh terus kalian bisa sambungin ini dua karena ini lebih gede atapnya nih lebih gede nih kalian berarti rc2 taruh 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 sini tersini dan jadi untuk bawah sini kalian juga bisa sama kalian senara jujur aja tinggal kita buatnya begini Oke guys jadi kalian bisa buat rumahnya macam begini nah Bang Azri ini terus gimana nah ini santai aja ini kalian tinggal hancurin hancurin terus kalian bisa ganti yang namanya hopa 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 nah 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 ini kita kasih smooth quartz kalian juga bisa pakai concrete nggak perlu pakai ini cuman karena gua suka ada teksturnya dikit dan juga tidak terlalu kasar teksturnya seperti wool jadi Aing suka nih sama blok yang ini-ini cuman tidak ada gitu ya di satu 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 lima belas satu dua belas gitu-gitu Oke jadi seperti rumah-rumah jepang jepang gitu ada satu sekat dimana dia bisa buat kero apa rolling door atau sliding door lebih tepatnya kalian tunggu untuk sini kita sambung sorry 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 Oke jadi kita di sini tinggal isi dengan blok blok yang namanya wak habis wakit sambung begini kita isi begini dan semuanya aman dan tenterang sekarang kita bisa buat yang namanya pintunya dia ada sekat-sekatnya gitu which is saat bagus sangat mentap sangat luar biasa nah otak saya lemot ini ya kebanyakan istirahat dulu nah begini maksud gua nah jadi ini kayak ya tanda kutip pintu-pintu di derek itulah jadi ini bisa derek ke sini walaupun ya walaupun jujur aja nanti nggak bisa diputar-putar tapi ya begitulah cara buatnya ya nggak usah-usah banyak nanya-usah banyak nanya kita bisa taruh trapdoor juga pakai trapdoor yang janggol gua suka janggol untuk pintu kayak gini karena ada peten buletannya itu benar gua sangat wow sangat mantap nextnya kita buat atap di sini tapi gua mau ngikutin yang ini sama seperti yang di samping coba bedanya nih lebih pendek doang ya guys lebih pendek itu nah nah bagian sini nih guys bagian sini kita bisa langsung isi aja nih sorry nih mungkin kita isi aja kali ya begini udah langsung jadi kita ya bentuk-bentuk kasarnya udah mulai-mulai jadi sekarang untuk atasnya nih kita bisa mungkin bisa isi juga untuk pintu itu sama gua mau yang disini juga sama cuman bedanya nih mungkin di daerah sini nih terus kenapa begitu wih terus nih kita buatnya begini nah 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 mantap sekarang ini kita bisa sambungin jadi kita sambung-sambungin dulu sorry banget ini kita harusnya sambungin begini begini dan begini dan di sini kita bisa taruh namanya trapdoor untuk di luarnya hopp nah ini juga sama eh nah by the way guys kalau kalian fun fact gua juga nggak terlalu ahli dalam buat rumah-rumah Jepeng Jepeng gitu ya Jepeng nah kalian badanya di sini kalian bisa taruh like adalah taruh lektun 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 nah kalian bisa terlektun begini tapi karena susah gitu dari ini kita bisa kita bisa aduh bisa pakai world edit nah kita bisa taruh 11 blok disitu mungkin disini kita bisa pakai pakai kayu begitu aja karena ya untuk penumpang lah ya penumpang disini istilahnya nanti ini sini juga ada itu juga ada kita cuma bedanya kita harus 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 kita setak doang terus kita samain lagi sama kayak samping nah bagian sini juga kita harus samain sama yang di sebelah Oke guys jadi ini udah sama kayak di sebelah kalian tinggal sambungin aja nih begini nih tem nah udah jadi sekarang ya sekarang kita butuh detail di bagian atas ini kita nggak mau bedong disininya terlalu sepi itu kalian jadi bisa buat yang namanya mungkin kayak ada pagar mungkin disini kayak pakai tapi pakainya fans kita guys jangan pakai ini nah mungkin satu ronde doang satu ronde satu sisi doang dan untuk bagian atasnya mungkin nanti kita bisa ketambahin lantern nampak gini terlentas ini terlentas ini terlentas ini terlentas ini dan ini kita terus lab mah mantap Nah sekarang kalian tinggal isi bagian sini doang di sinaraya entroma jepang tuh enak bahannya simpel banget kalian kalau misalkan ya misalkan tidak ada prismarine karena prismarine tuh sebab dicari kalian bisa pakai stone brick stair Oke ini kita berarti harus dihapus bagian situ bagi sini berarti hapus biar bisa solid semua tidak ada bolongan-bolongan dan tidak kita tidak mau ada nyambut nyambut masuk gitu ya ke dalam rumah kalian tinggal isi begitu nanti kita tinggal kasih sekat-sekat yang gitu juga sama yang di sebelahnya nih tinggal isi dan ya gua langsung skip aja waktu udah aku isi semua Oke guys jadi waktu gua tes waktu kita kita taruh lanternnya ini terlalu satu deret which is jelek jadi kita mau tambahin yang namanya slab di bagian sini untuk menutupin ini biar tidak terlalu tebal terlihatannya dan bagian sini itu karena tidak ada apa-apa karena kalau kita taruh lantern disini tuh kelihatannya jelek so what we're going to do is like kita taruh pakai fans jungle atau pakai fans orang everything is oke kita bisa taruh lantern lantern terleten di sini like pernah kita lalu lantern disitu dan taruh lantern disitu dan mantap dan jadi dan luar biasa by the way guys tapi sebelum kita mungkin detail mungkin kita atasnya dulu kali ya atasnya gimana sih Bang Bang gimana sih cara buat atap yang bagus gitu ya tidak rusak nah kita bisa taruh trap dari sini jadi istilahnya nih untuk dimana ada angin lewat angin lewat jadi aduh nggak perlu pakai AC karena jaman dulu mana ada sih AC kalian bisa terus sangat segit gitu untuk membuat membuat impresi dimana nih rumahnya nih kokoh gitu ya enggak tergoyang-goyang gendang-gendang gendang-gendang gitu ya di sini kalian juga bisa tambahin yang namanya wall 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 where is the wall kita bisa tambah wallnya bedanya apa aja ya kalian mau pakai yang penting wallnya itu abu-abu atapnya sudah ada penopangnya juga tengahnya jadi lebih kuat lebih strong lebih mantap nah ini kalian bisa namain tambahin trapdoor jadi mungkin jangan pakai trapdoor ini kita butuh yang butuh bolongan which is trapdoor walk yang sangat-sangat-sangat klasik kena kalian tinggal jadi atapnya sudah jadi jadi begitu saja kalau bisa buat begitu tuh Wow sangat luar biasa dan bagian atas ini kita bisa tambahin fans untuk nge-support dan juga kita juga bisa tambahin apa aja di sini kalian mau tambahin meja makan meja tempat duduk tempat apa aja kalian juga bisa taruh disini ada ini kalian bisa taruh taruh disitu juga terus kalian kalau untuk supportnya mungkin kalian bisa pakai slab supaya tidak sama semua tidak sama dengan yang samping sini berarti yang sampai sini kita taruh begini nah kalian gitu rumahnya lebih sempit tapi lebih berbebot lebih berisi Oke guys sekarang ini rumahnya udah jadi jadi nih rumahnya rumah Jepang yang sangat-sangat-sangat simpel banget jadi ya kita tinggal buat ya detail ini lah ya kita buat ya contoh misalkan ada jalanan di sini terus kita coba pakai field gravel terus 15 sama dua gue lupa lebih berusnya habis selesai kita buat jalanannya ini mungkin kita buat yang namanya ada ada kayak fans juga jadi kita bisa taruh gini begini begini kita taruh fans yang akasia kita juga mau butuh yang ini kita juga butuh trackdoor 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 kita butuh terbanyak kasih ya Nah kita buat yang rada tinggi dikit-rada tinggi dikit nah kita taruh begini taruh begini kita juga butuh taruh fans di tengah-tengah dari lebih mantap terus kita taruh aduh trackdoor dadanya tadi kita taruh begini kita juga taruh begini dan jadilah art yang kecil-kecil gitu kita bisa taruh lantan juga btw ini nah tuh kalau bisa taruh begitu dan jadi oke jadi untuk pohon gua pakai sapling aja karena ini untuk fast aja kayak jadi bukan fast maksudnya nih untuk contoh dekorasi luar Jepang tuh bisa gimana nih kalian kalau lihat penjelasannya sangat simpel ya nggak perlu senang nggak perlu dijelasinnya itu gampang banget kalian yang penting layoutnya bener akan terlihat cantik gitu dong sih dan juga kalian bisa tambahin-tambahin blok-blok juga nih kayak daun-daun gini untuk nge-apa namanya nambahin 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 apa namanya keramaian dari sebuah build juga terus kalian juga bisa tambahin contoh kayak bunga-bunga yang gede nih jadi kalau misalkan contoh disini terlalu kosong kita bisa tambahin beberapa beberapa apa namanya bunga gitu atau pohon contoh begini nih terlalu kosong kalian isi aja nih pakai flower flower habis itu kalian bisa kita tambahin slab begini begini dan begini dan jadi itu kan langsung terlihat rame berisi dan juga nggak banyak tapi juga tidak menghalangi yang namanya gedungnya ya jadi kita nggak ngalingin gedungnya juga jadi gedungnya tetap di fokusin tapi bloknya sekitarnya masih rame gitu Oke guys jadi itu aja dari video gua hari ini semoga kalian enjoy dengan videonya sorry kalau tutorial udah lama dan yah I'll see you guys next time and bye 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 bye